Alhamdulillah Alhamdulillah Mengikuti apa yang Telah ditunjukkan teradanya Kepada kita semua Bapak-bapak, ibu-ibu Sibita Asya Akademika yang salah tiga Yang berbahagia Izinkan pada Kesempatan kajian Siang hari ini Saya menukil Karya dari Abu Laid Nasrbi Muhammad Al-Hanafi As-Samar Pondi Judul bukunya Tanbihul Ghafidin Peringatan bagi orang-orang yang lupa Bapak pertama itu Membahas tentang al-ikhlas Panjang, cukup panjang Bapak pertama As-Samar Pondi membahas tentang al-ikhlas Dan ini Menurut saya penting Karena ikhlas itu Menjadi landasan Dan dasar dari segala perbuatan Dan amal Kebajikan manusia Nah oleh karena itu Di dalam bab ini As-Samar Pondi Menjelaskan kepada kita Tentang apa sih Siri Daripada ikhlas itu Jadi kalau Disini dijelaskan Ada tiga hal Ikhlasnya sebuah amal Yang dilakukan oleh Setiap anak manusia Atau Bani Adam Itu ketika tiga hal ini Tercapai Mudah-mudahan ini juga Menjadi landasan Dari ibadah kita Di bulan Ramadan Tetapi apa yang dikatakan oleh As-Samar Pondi Bukan hanya berlaku Untuk amal Ibadah yang mahdoh Tetapi Semua amal Yang goeru mahdoh itu Juga Bisa menjadi bagian dari amal Yang harus dilandasi Dengan Niat keikhlasan Yang sesungguhnya Seperti bagaimana Aktivitas kita bekerja Di lembaga kita Niat ikhlas pun Sebagaimana menjadi Apa istilahnya Menjadi Tagline dari Kementerian Agama Ikhlas beramal Itu memang sangat penting Apa cirinya Yang pertama adalah Mencari perkenan Dari Obos Wano Atala Agar kita terhindar Dari ujung Jadi ciri pertama Orang itu Beribadah secara Ikhlas atau tidak Bertindak Beramal Melakukan suatu Pekerjaan Itu ikhlas atau tidak Ketika dimensi Yang pertama Terpenuhi Yaitu Tujuannya adalah Mencari perkenan Dari Allah Agar kita Terhindar Dari sifat ujung Jadi sifat ujung Itu bisa banyak Faktor yang berada Di belakangnya Salah satunya adalah Karena terlalu banyak Beramal Mungkin Lalu kemudian Kita menjadi orang Yang sombong Dan ujung Dengan amal Yang kita lakukan Itu bisa menjadi Salah satu Sebab Amal kita Menjadi tertolak Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi Oleh karena itu Keikhlasan ini Menjadi penting Agar Kita kemudian Tidak merasa Tinggi hati Atas Tindakan-tindakan Yang mungkin Dipandang oleh Banyak orang itu Memberikan Kebaikan Lalu kemudian Kita menjadi Sombong Karena Kemudian yang kedua Adalah Mengejar Do'a Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita bisa Mengendalikan Hawa Karena Inan nafsa La'am Maratun Isu Sesungguhnya Hawa nafsu manusia Itu cenderung Untuk Mendorong kita Berbuat keburukan Oleh karena itu Mengejar Do'a Allah Di dalam setiap Tindakan Itu adalah Harus Menjadi bagian Dari landasan Ketika kita Berbuat Apapun Ya terutama Berbuat kebajikan Agar apa Hawa nafsu kita Itu bisa dikendalikan Maka pantas Kalau kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan Bulan suci Ramadan itu Sebagai Sibgo Salah satu Cara Allah Mencelup Batin kita Mencelup Ruhani kita Agar apa Agar ibadah kita Itu kemudian Dilandasi dengan Ikhlas Sibgo Tawwa Waman aksan Min Allah Sibgo Jadi ibadah Ramadan itu Harus dijadikan Salah satu Instrumen Buat kita Untuk Membasuh Mencucikan diri Supaya Benih-benih Ucup Tadi Kemudian Hawa nafsu Yang mendalikan Kehidupan kita Dalam keseharian Itu bisa dikendalikan Semikian rupa Karena hawa nafsu Itu Kecenderungannya Perbuatan yang buruk Dan Biasanya Itu Dilatar Belakini Oleh keinginan Bukan kebutuhan Nafsu manusia Itu Mendorong kita Untuk terjebak Pada keinginan Dan bukan kebutuhan Kalau kita Makan Sebanyak-banyak Dan sebesar-besarnya Lambung kita Berapa sih Kekuatan Lambung kita Menerima Jumlah makanan Tidak banyak Paling banyak Satu dua piring Sudah Sudah penuh Belum lagi Harus ada Diisi dengan air Dan kemudian ada Jata untuk udara Tetapi yang membuat Kemudian manusia Itu menjadi tamat Itu karena Apa tadi Hawa nafsunya Yang didorong oleh Kecenderungan-ceenderungan Biologis Atau fisiologis Itu kemudian Menjadi dominan Di dalam kehidupan Sehingga Beribadah itu Bukan untuk mencari Ridho Tetapi untuk Menuhi keinginan Keinginan Dari Hawa nafsunya itu Dan kemudian Yang ketiga Para jamaah Yang dimudahkan Allah SWT Adalah Mencari Ganjaran Mencari Balasan Dari Allah SWT Agar Kita terhindar Dari Ria Jadi Ria Itu Derivasinya Adalah Kata Ro'ah Melihat Jadi kalau Kita ingin Kita beribadah Itu inginnya Adalah Dilihat orang Nah kalau Kita ada Benih-benih Dalam hati kita Beribadah Atau Berbuat Kebajikan Ingin dilihat Orang Maka itu Berarti kita Belum Masuk Kedalam Level Ikhlas Jadi carilah Carilah Pahala Hanya Dari Allah SWT Nah ini Tiga tanda Tapi tanda ini Supaya menjadi Lebih Lebih Apa ya Lebih sempurna Asamarkondi Memandang Penting juga Untuk Menjelaskan Tentang sifat-sifat Kebalikan Dari ikhlas itu Yang dia Menyebutnya Sebagai sifat nifak Apa itu Nifak itu Di dalam kitabnya Dia menjelaskan Ada empat cirinya Yang itu Menjadi Menjadi Lawan Daripada sifat ikhlas itu Yang pertama Ini bisa menjadi Cermin buat kita Orang itu Disebut nifak Ketika ada Tanda yang pertama Yaitu Dia malas Ketika Dalam keadaan Seorang diri Bekerja Karena gak ada yang Ngamati Ya malas Kadang main game Kemudian tidur-tiduran Kayak gitu Kalau beribadah pun Kayak gitu Seringkali Kita bisa melihat Dan bisa mungkin Merasakan pada diri sendiri Solat sendiri itu Jauh lebih cepat Daripada solat berjamaah Iya Bacanya Cari yang paling pendek dulu Walasri Tapi coba Kalau anda Kemudian solat berjamaah Itu kan Solatnya Ya harus mengikuti Kebiasaannya imam Kalau imamnya Biasa bacaan panjang Ya Maka solatnya Akan menjadi lama Nah ciri dari tanda Ciri atau tanda orang nifak Itu adalah Ketika dia bekerja Ketika dia beramal Seorang diri Maka dia menunjukkan Sifat malasnya Monggo ini bisa menjadi cermin Buat kita semua Tapi kemudian Sifat yang kedua Kata Asamarkondi Rajin jika bersama manusia yang lain Kalau ada penontonnya itu Itu semangat Jadi kalau bersama-sama itu semangat Itu yang dalam bahasa ikhlas tadi itu Yang lawannya adalah ria Jadi mengapa dia kemudian Rajin ketika bersama manusia Karena ingin dilihat Perbuatan baiknya Kebajikannya itu Oleh orang lain Itu adalah tanda yang kedua Dari sifat nifak Sebagai kebalikan Dari sifat ikhlas itu Kemudian yang ketiga Wa yazidu fil amali Iza'atna alayhi Amalnya itu akan bertambah Kalau dipuji oleh orang lain Amal ibadahnya itu Akan bertambah Kalau dipuji oleh orang lain Nah ini juga merupakan Bagian yang harus kita Bercermin Agar ibadah kita itu Betul-betul dilandasi Dengan sifat ikhlas Jadi boleh jadi Ketika kemudian kita Merasa menjadi Lebih rajin Ibadahnya semakin banyak Sodakonya semakin bertambah Tapi gitu Pertambahan dan semakin meningkatnya Amal ibadah kita itu Karena dipuji oleh orang lain Itu ya hati-hati Itu bisa menjadi salah satu Dari bagian penyakit hati kita Dan yang keempat Yang terakhir adalah Berkurang amalnya Jika dicelak Dan memang ini adalah Bagian dari ujian Pak Bapak Ibu sekalian Orang itu berbuat baik Apalagi yang berbuat baik Buruk ya Berbuat baik saja Akan banyak orang yang memuji Tapi ujian itu Ternyata fitnah Bisa menjadi fitnah Buat diri kita Apalagi kemudian Amalnya berkurang Bisa juga Dia akan Dicelak oleh orang Dicelak Bisa menjadi berkurang Berkurang oleh karena itu Dicelak Boleh jadi dua-duanya terjadi Nah tapi Kalau kita kemudian Melandaskan Amalan-amalan ibadah kita Pekerjaan kita Perbuatan kita Seluruh kebajikan kita Dengan sifat ikhlas Maka apapun yang orang katakan Tentang apa yang kita lakukan Kita akan terus melakukannya Secara istiqomah Nah ini pentingnya Bapak ikhlas Yang menjadi dasar Dari segala tindakan Manusia Karena ada sebuah hadis Yang panjang Diterangkan dalam kitab ini Mengenai orang-orang Yang suka membaca Al-Quran Yang tindakannya Luar biasa bagus Orang-orang yang Suka bersedekah Tapi ketika Dia umul kiamah Oleh para malaikat Pencatat Amal kebajikan Dikatakan Kadabda Engkau telah bergustad Kamu telah berbohong Lalu kemudian Disuruh memasuki neraka Padahal mereka adalah Para kufat Mereka adalah orang-orang Yang sering bersedapu Tapi oleh para malaikat Dan Allah SWT Dikatakan Kadabda Dia umul kiamah Karena ternyata apa Amalan-amalan Ibadahnya itu Ketika di dunia Dilandasi dengan Sifat Tidak ikhlas Atau riyah Atau nifak Itulah yang kemudian Menyebabkan Amalan kita itu Kemudian menjadi Tidak bermakna Di hadapan Allah SWT Meskipun Mungkin bermakna Di hadapan manusia Tapi di hadapan Allah Itu Tidak bermakna Demikian Para jamaah Yang dimuliakan Allah SWT Sedikit yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Dengan keikhlasan Yang kita Tanamkan Di dalam hati Dan batin kita Semoga Ibadah Dan kebajikan Yang kita lakukan Termasuk di dalam Menjalankan siang Di bulan Ramadan Itu mendapatkan Ridho dari Allah SWT Amin Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax